Baper lihat derita Gaza, tentara Amerika bakar diri di depan kedutaan Israel. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Kesaksian ini diungkap oleh seorang lainnya yang melihat langsung insiden bakar diri yang dilakukan oleh tentara Amerika itu. Saksi mata menyebut, sang prajurit sempat mengatakan tidak mau lagi terlibat dengan pembantaian. Pria itu mengatakan, tidak akan lagi terlibat dalam genosida, ucap saksi mata insiden dikutip FIFA Militer dari The Associated Press. Pria itu berjalan ke kedutaan sesaat sebelum jam 1 siang dan mulai melakukan streaming langsung di platform streaming video tweets, katanya. Kepolisian Washington D.C. Sejak agresi militer Israel dilancarkan pada 7 Oktober 2024, hampir 30 ribu warga sipil Gaza tewas. Insiden itu terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sedang mencari persetujuan kabinet untuk operasi militer di kota Rafah di Gaza Selatan. Sementara, kesepakatan gencatan senjata sementara sedang dinegosiasikan. Tentara pasukan elit Israel menolak kembali ke Gaza Sekelompok tentara Israel di pasukan elit Brigade Gifati menolak mengambil bagian dalam operasi militer di jalur Gaza. Mereka menuduh militer Israel mengabaikan kesejahteraan psikologis dan fisik mereka, menurut laporan Haaretz pada Rabu, 14 Februari 2024. Sejak tentara Israel memulai operasi daratnya di Gaza pada akhir Oktober 2023, Brigade Gifati, yang beranggotakan para prajurit elit, telah berpartisipasi dalam pertempuran tersulit di daerah kantong tersebut dan kehilangan banyak pemimpin dan anggotanya. Kondisi itu memaksa pimpinan militer Israel untuk, sementara, menarik pasukan elit itu dari medan perang di Gaza. Saat berbincang dengan komandan lapangan, para prajurit mengaku tidak memiliki kekuatan mental untuk kembali ke medan perang dan mengaku ketakutan hal itu akan membahayakan nyawa mereka. Surat kabar tersebut mengatakan para pemimpin militer belum memutuskan bagaimana menanggapi penolakan para tentara untuk ikut berperang di Gaza. Data tentara Israel yang diperbarui kemarin menunjukkan 15 tentara terluka dalam periode 24 jam. Secara total, 2.897 tentara terluka sejak 7 Oktober termasuk 437 luka berat, 761 luka sedang, dan 1.699 luka ringan. Namun, menurut militer Israel, sebanyak 1.352 tentara terluka dalam pertempuran darat di jalur Gaza. Sebanyak 352 tentara masih menerima perawatan di rumah sakit, menurut sumber yang sama. Sekitar 569 tentara telah tewas sejak 7 Oktober, termasuk 232 tentara sejak dimulainya serangan darat Israel di jalur Gaza pada 27 Oktober 2023. Israel telah membunuh lebih dari 28.500 warga Palestina di jalur Gaza. Genosida rezim kolonial Zionis itu tetap berlangsung meskipun mendapat kecaman dari dunia internasional. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan, dalam 210 serangan kepangkalan-pangkalan militer negara ini di Irak dan Suriah, 146 tentara terluka dan kondisi 11 korban luka, kritis. Depan Amerika Serikat, Pentagon, hari Rabu, 7 Februari 2024, merilis data terbaru jumlah tentara negara tersebut yang terluka di Irak dan Suriah. Menurut Pentagon, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai sekarang, 210 serangan dilancarkan kelompok-kelompok perlawanan ke posisi pasukan AS di Irak, Suriah, dan Laut Merah. Depan AS menjelaskan, sejak dimulainya serangan kelompok-kelompok perlawanan ke sejumlah pangkalan militer AS di Irak dan Suriah, 146 tentara Amerika terluka dan 11 di antaranya kritis. Perlawanan Islam Irak sudah berulang kali menyerang pangkalan-pangkalan militer AS di timur dan timur Laut Suriah, serta barat dan utara Irak dengan drone dan roket. Kelompok-kelompok perlawanan Irak menganggap Amerika Serikat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas serangan-serangan rezim Zionis ke jalur Gaza. Mereka menegaskan akan terus melanjutkan serangan ke posisi-posisi AS dan rezim Zionis selama agresi militer Israel ke Gaza belum dihentikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!